Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Masih dari kawasan kota Surakarta, Jawa Tengah Ikutilah perjalanan kami dalam Wisata Belanja, Aneka Batik, Pusat Grosir Solo, Jawa Tengah Kota Surakarta atau Solo Merupakan salah satu kota Yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Industri Batik Menjadi salah satu industri khas Surakarta Yang sangat tersohor Sentra kerajinan batik dan perdagangan batik Antara lain berada di Lawean dan Kauman Pasar Klewer Serta beberapa pasar batik tradisional lainnya Menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia Batik Solo memiliki corak garis Yang cenderung lebih tipis dan kecil Selain itu Dilihat dari motifnya Batik Solo Biasanya menggunakan latar berwarna coklat Atau warna gelap Yang melambangkan Kerendahan hati Kesederhanaan Dan sifat membumi Pada kesempatan kali ini Kami mengunjungi Pusat Grosir Solo Jawa Tengah Pusat Grosir Solo Atau sering disingkat sebagai PGS Merupakan pusat perbelanjaan Yang terletak di kota Surakarta Yaitu di daerah Yaitu di daerah Gledak Pusat Grosir Solo Berada di sebelah utara Alun-alun Lor Surakarta Dan keraton Surakarta Hadiningrat Di sebelah selatan Benteng Vastenburg Dan hanya beberapa meter Dari patung Selamat Riyadi Yang dianggap sebagai Jantung kota Surakarta Pusat Grosir Solo Pusat Grosir Solo Beralamat di Jalan Mayor Sunario Nomor 1 Kedung Lumbu Pasar Gliwon Surakarta Jawa Tengah Didirikan pada tahun 2005 Pedagang-pedagang di pusat Grosir Solo Melayani pembelian baik secara Grosir Maupun eceran untuk aneka produk sandang Jawa Tengah Pusat Grosir Solo Dikenal sebagai salah satu pusat penjualan batik Yang ada di Surakarta Dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang Kenyamanan dan keamanan Baik kepada pedagang Maupun kepada para pengunjungnya Pusat Grosir Solo Menjadi tujuan utama Bagi para wisatawan Ketika mereka mencari oleh-oleh batik Saat berkunjung ke kota Solo Pusat Grosir Solo Pusat Grosir Solo Mempunyai letak yang sangat strategis Di pusat kota Yang merupakan pusat pariwisata Pusat pariwisata kota Solo Yang dekat dengan obyek wisata Seperti keraton Kasunanan Surakarta Maupun keraton Mangkunegaran Sektor perdagangan Sektor perdagangan Merupakan sektor yang terus-menerus Mengalami peningkatan Dan menjadi salah satu penyumbang terbesar Bagi roda perekonomian Yang ada di kota Solo Pusat Grosir Solo Hadir sebagai wadah Bagi pengusaha Di bidang perdagangan Yang bergerak Di penjualan produk fashion Terutama batik Sesuai dengan tak lainnya Paling laris Paling lengkap Paling nyaman Pusat Grosir Solo Selalu mengupayakan ketiga hal tersebut Kepada para pedagang Dan pengunjungnya Melalui manajemen pengelolaan gedung Yang profesional Dan berbagai strategi marketing communication Yang up to date Setelah berbelanja Di pusat Grosir Solo Kami pun berburu jajanan Di lapak pedagang Yang ada di depan pusat Grosir Solo Beragam jenis jajanan Dengan harga yang bersahabat Bisa menjadi oleh-oleh Untuk keluarga di rumah Oleh-oleh barang Atau makanan Yang dibawa pulang Dari suatu tempat Terutama setelah Mengunjungi daerah Atau tempat wisata Akan membawa Suatu kenangan Tersendiri Inilah keseruan kami Dalam Wisata Belanja Pusat Grosir Solo Jawa Tengah Sekian dulu Video dari kami Kali ini Mohon maaf Atas segala kekurangan Semoga semua selalu sehat Dan berbahagia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih